Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi kami mengenai etika bisnis manajemen pemasaran Sebelum memaparkan, perkenalkan kami Yang pertama, Anggita Tamadhani, NIM 341-19403 Yang kedua, Ayun Widianti, NIM 341-19406 Yang ketiga, Verdita Elia Rezita, NIM 341-19412 Dan saya sendiri, Putrin Isih, NIM 341-19421 Di sini kami akan memaparkan mengenai manajemen pemasaran Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anggita Tamadhani Materi yang kedua akan disampaikan oleh Verdita Elia Rezita Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ayun Widianti Dan materi yang keempat akan disampaikan oleh saya sendiri Silakan kepada Saudara Anggita Tamadhani Untuk menyampaikan materinya Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika, norma, moral, dan nilai Etika berasal dari kata etos yang berarti norma atau ukuran Etika adalah aturan perilaku Adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama Dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk Perkataan etika atau lazim juga disebut etik Menurut Dr. Andes Sidi Gajalba Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia Dipandang dari segi baik dan buruk Sejauh yang dapat ditentukan oleh akal Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan Dalam melaksanakan kegiatan usaha Termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan Kemudian norma Norma atau bisa disebut juga kaedah, ukuran, pengarah, dan penilai Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat Dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam Akan menjadi norma yang disepakati bersama Norma ini mengandung sanksi dan penguatan Atau reinforcement Yaitu yang pertama Jika tidak dilakukan sesuai norma Maka hukumnya adalah celaan Dan yang kedua Jika dilakukan sesuai dengan norma Maka pujian Balas jasa adalah imbalannya Kemudian Macam-macam norma Macam-macam norma ada empat Yang pertama Norma agama Norma agama yaitu Peraturan hidup manusia Yang berisi perintah Dan larangan Yang berasal dari Tuhan Yang kedua Norma moral Atau kesusilaan Norma moral atau kesusilaan Yaitu Peraturan atau kaedah hidup Yang bersumber dari hati nurani Dan merupakan nilai-nilai moral Yang meningkat manusia Yang ketiga Norma kesopanan Yaitu Peraturan atau kaedah yang bersumber Dari pergaulan hidup Antar manusia Yang keempat Norma hukum Norma hukum yaitu Peraturan atau kaedah Yang diciptakan oleh Kekuasaan resmi Atau negara Yang sifatnya mengikat Atau memaksa Kemudian moral Moral yang berasal dari Kata mos Atau bisa disebut juga Dengan adat istiadat Ahlak Kebiasaan Dan cara hidup Istilah moral Kadang dipergunakan Sebagai kata yang sama Artinya dengan etika Karena keduanya Berasal dari kata Yang berarti Adat kebiasaan Hanya bahasa asalnya Berbeda Etika dari bahasa Yunani Dan moral Dari bahasa O-Latin Moralitas Moralitas Atau sering disebut Etos Ialah sikap manusia Berkenaan Dengan hukum moral Moralitas ini Terkandung dalam Ajaran berbentuk Petuah Nasihat Wajangan Peraturan Perintah yang diwariskan Secara turun-temurun Melalui agama Atau kebudayaan Lalu Nilai Nilai yang Berasal dari Kata valere Atau value Nilai yang berarti Berguna Mampu Berdaya Berlaku Dan kuat Nilai adalah Kualitas suatu hal Yang menjadi hal Itu disukai Diinginkan Berguna Dihargai Atau dapat menjadi Objek kepentingan Untuk materi selanjutnya Akan disampaikan oleh Verzita Elia Rezita Terima kasih kepada moderator Atas waktunya yang telah diberikan Kepada saya Di sini saya akan menjelaskan Tentang etika profesi Dan kode etik profesi Etika profesi Adalah Sikap hidup Berupa keadilan Untuk memberikan pelayanan profesional Terhadap masyarakat Dengan pemuketertiban Dan keahlian Sebagai pelayanan Dalam rangka melaksanakan Kode etik profesi Adalah sistem norma Nilai dan aturan profesional Tertulis yang secara tegas Menyatakan apa yang benar dan baik Dan apa yang tidak benar dan tidak baik Bagi profesional Selanjutnya Kode etik Menyatakan perbuatan Apa yang benar atau salah Perbuatan apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus dihindari Tujuan kode etik Yaitu Agar profesional Memberikan jasa sebaik-baiknya Kepada pemakai Atau nasabahnya Dengan keadanya Kode etik Akan melindungi Perbuatan-perbuatan Tidak profesional Disini ada Tiga fungsi Dari kode etik Profesi Fungsi yang pertama Yaitu Kode etik profesi Memberikan Perdomen Bagi setiap anggota Profesi Tentang prinsip Profesionalitas Yang digariskan Fungsi yang kedua Yaitu Kode etik Profesi Merupakan Sarana kontrol Sosial Bagi masyarakat Atas profesi Yang bersangkutan Dan fungsi Yang terakhir Atau yang ketiga Yaitu Kode etik Profesi Mencegah Campur tangan Pihak di luar Organisasi Profesi Tentang hubungan Etika Dalam keanggotaan Profesi Selanjutnya Disini saya akan Menjelaskan Tentang Pemasaran Pemasaran Menurut Kotler Dan Armstrong Mendefinisikan Pemasaran Atau marketing Sebagai proses Dimana Perusahaan Menciptakan Nilai Bagi pelanggan Dan membangun Hubungan yang kuat Dengan pelanggan Dengan tujuan Menangkap nilai Dari pelanggan Sebagai imbalannya Ada Tiga kata kunci Yang kuat Dari konsep Kotler Dan Armstrong Mengenai Pemasaran Yang pertama Yaitu Pemasar Harus Memahami Dan memenuhi Kebutuhan Dan keinginan Konsumen Yang kedua Menciptakan Hubungan Yang kuat Dengan pelanggannya Dan yang ketiga Akhirnya Mendapatkan Imbalan Dari pelanggan Sebagai Gambinya Selanjutnya Ada tiga Pendekatan Yang dikemukakan Oleh Vela Sques Yang pertama Yaitu Teori Kontrak Menurut Teori Kontrak Hubungan Antara Perusahaan Dan konsumen Merupakan Hubungan Kontraktual Jadi Kedua Belah pihak Menuangkan Hak dan Kewajibannya Pada Kontrak Penjualan Bersama Yang dilakukan Secara Sukarela Dan Kesadaran Yang kedua Yaitu Teori Duker Teori Duker Mendasa Diri Pada Asumsi Pembeli Dan Konsumen Adalah Tidak Sejajar Bahwa Kepentingan Kepentingan Konsumen Sangat Rentan Mengingat Perusahaan Memiliki Pengetahuan Dan Keahlian Yang Tidak Dimiliki Oleh Konsumen Dan Yang ketiga Ada Teori Sosial Kos Menurut Teori Sosial Kos Perusahaan Wajib Menanggung Semua Kerugian Termasuk Kerugian Yang Tidak Bisa Diperhitungkan Sebelumnya Yang Mengakibatkan Oleh Kerusakan Produknya Materi Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Ayu Terima kasih Pada Moderator Untuk Materi Selanjutnya Akan Saya Jelaskan Tentang Kriteria Fungsi Promosi Atau Periklanan Salah Satu Kriteria Fungsi Promosi Yang Pertama Adalah Sebagai Sarana Menyampaikan Informasi Yang Benar Dan Objektif Tentang Kandungan Atau Komposisi Barang Yang Dipromosikan Kemudian Kriteria Yang Kedua Yaitu Sebagai Fungsi Menjelaskan Fungsi Manfaat Positif Barang Bagi Manusia Kemudian Yang Ketiga Sebagai Sarana Memberikan Image Yang Benar Terhadap Perusahaan Kemudian Yang Keempat Tidak Ada Unsur Maksud Memberdaya Atau Memanipulasi Terhadap Masyarakat Konsumen Kemudian Yang Kelima Selalu Berpeduman Pada Prinsip-prinsip Kejujuran Dan Yang Keenam Yaitu Bermaksud Tidak Mengecewakan Konsumen Dalam Arti Memberi Kepuasan Yang Terpercaya Kemudian Materi Yang Kepian Yaitu Kewajiban Konsumen Kewajiban Konsumen Antara Lain Yang Pertama Membaca Atau Mengikuti Petunjuk Informasi Dan Prosedur Pemakaian Atau Pemanfaatan Barang Dan Jasa Demi Keamanan Dan Keselamatan Kemudian Kewajiban Yang Kedua Beritikat Baik Dalam Melakukan Transaksi Pembelian Barang Atau Jasa Kemudian Ketiga Membayar Sesuai Dengan Nilai Tukar Yang Disepakati Dan Kewajiban Yang Keempat Hukum Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut Materi Selanjutnya Yaitu Tentang Prinsip Etika Dalam Bauran Pemasaran Prinsip Etika Ini Yang Pertama Ada Etika Pemasaran Dalam Konteks Produk Etika Pemasaran Dalam Konteks Produk Antara Lain Yang Pertama Produk Yang Dibuat Berguna Dan Dibutuhkan Masyarakat Kemudian Yang Kedua Produk Yang Dibuat Berpotensi Ekonomi Atau Benefit Kemudian Yang Ketiga Produk Yang Dibuat Bernilai Tambah Tinggi Dan Yang Keempat Produk Yang Dapat Memuaskan Masyarakat Kemudian Prinsip Etika Dalam Bauran Pemasaran Yang Kedua Yaitu Ada Etika Pemasaran Dalam Konteks Harga Antara Lain Yang Pertama Harga Diukur Dengan Kemampuan Daya Beli Masyarakat Yang Kedua Perusahaan Mencari Margin Lave Yang Layak Dan Yang Ketiga Harga Dibuat Kost Produksi Yang Layak Punuh Prinsip Etika Pemasaran Selanjutnya Atau Yang Ketiga Yaitu Ada Etika Pemasaran Dalam Konteks Tempat Atau Distribusi Antara Lain Barang Dijamin Keamanan Dan Keutuhannya Kemudian Yang Kedua Konsumen Mendapat Pelayanan Cepat Dan Tepat Kemudian Etika Pemasaran Dalam Konteks Promosi Antara Lain Yaitu Sebagai Sarana Menyampaikan Informasi Yang Benar Dan Objektif Kemudian Yang Kedua Sebagai Sarana Untuk Membangun Image Positif Yang Ketiga Tidak Ada Unsur Manipulasi Atau Memberdaya Konsumen Yang Keempat Selalu Berpetuman Pada Prinsip Kejujuran Dan Yang Kelima Tidak Mengecewakan Konsumen Kemudian Untuk Materian Selanjutnya Yaitu Tentang Iklan Menurut Etika Pariwara Indonesia Atau yang Disingkat Dengan EPI Iklan Adalah Pesan Komunikasi Pemasaran Atau Komunikasi Publik Tentang Sesuatu Produk Yang Disampaikan Melalui Suatu Media Dibiayai Oleh Pemerkasa Yang Dikenal Serta Ditujukan Kepada Sebagian Atau Seluruh Masyarakat Dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia Atau EPI Disebutkan Tiga Asas Utama Periklanan Antara Lain Yang Pertama Jujur Benar Dan Bertanggungjawab Kemudian Yang Kedua Bersaing Secara Sehat Dan Yang Ketiga Melindungi Dan Menghargai Halayak Tidak Merendahkan Agama Budaya Negara Dan Golongan Serta Tidak Bertentangan Dengan Hukum Yang Laku Untuk Materi Selanjutnya Akan Saya Jelaskan Di Sini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Persoalan Etis Dalam Iklan Persoalan Etis Dalam Iklan Itu Ada Tiga Yang Pertama Iklan Merongrong Otonomi Dan Kebebasan Manusia Yang Kedua Iklan Yang Manipulatif Dan Persuasif Non-masional Menjadikan Manusia Yang Konsultif Dan Yang Ketiga Iklan Merongrong Rasa Keajaran Sosial Dan Memicu Keselendangan Sosial Prinsip-prinsip Etis Dalam Iklan Itu Terdapat Yang Pertama Iklan Tidak Boleh Menyampaikan Informasi Yang Palsu Dengan Maksud Memperdaya Konsumen Yang Kedua Iklan Wajib Menyampaikan Semua Informasi Tentang Produk Yang Diklankan Yang Ketiga Iklan Tidak Boleh Menarah Pada Pemaksaan Dan Yang Terakhir Iklan Tidak Boleh Mengarah Pada Suatu Tindakan Yang Bertentangan Dengan Moralitas Disini Terdapat Contoh Kasus Pelanggaran Etika Pemasaran Yaitu Mengenai Etika Pariwara Pada Produk Hid Dalam Perlindungan Konsumen Disini Perusahaan Hid Itu Dianggap Memerupakan Anti Nyamuk Yang Efektif Dan Murah Untuk Menjauhkan Nyamuk Dari Kita Tetapi Ternyata Murahnya Harga Tersebut Juga Membawa Dampak Negatif Bagi Konsumen Hid Telah Ditemukan Zat Kimia Berbahaya Di Dalam Kandungan Kimia Hid Yang Dapat Membahayakan Kesehatan Konsumennya Yaitu Propokur Dekl Dekl Berakibat Buruk Untuk Manusia Antara Lain Keracunan Terhadap Darah Gangguan Syaraf Gangguan Pernafasan Gangguan Terhadap Ser pada Tubuh Kanker Hati Dan Kanker Lambung Obat Anti Nyamuk Hid Yang Dinyatakan Berbahaya Yaitu Jenis Hid 2,1i Atau Jenis Semprot Dan Hid 17L Atau Cair Isi Ulang Pelanggaran Prinsip Etika Bisnis Yang Dilakukan Disini Oleh Perusahaan Hid Yaitu Mengenai Prinsip Kejujuran Dimana Perusahaan Tidak Memberikan Peringatan Kepada Konsumen Mengenai Kandungan Yang Ada Pada Produk Mereka Yang Sangat Berbahaya Untuk Kesehatan Dan Perusahaan Juga Tidak Memberitahu Penggunaan Dari Produk Tersebut Yaitu Setelah Suatu Ruangan Disemprot Oleh Produk Itu Semestinya Ditunggu 30 Menit Terlebih Dahulu Baru Kemudian Dapat Dimasuki Atau Digunakan Ruangan Tersebut Jadi Perusahaan Hid Ini Melanggar Prinsip Mengenai Kejujuran Terima Kasih Sekian Dari Kelompok Kami Apabila Terdapat Kesalahan Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton